Intro Winger Timmas Indonesia Ragnar Oragmangun Cukup percaya diri menetap duel kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada ajang ini Indonesia akan bertemu dengan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang Dua laga tersebut cukup krusial demi menjaga langkah skuad Geruda Lolos ke putaran ketiga dan mengunci tempat di Piala Asia 2027 mendatang Posukan Sintayong minimal butuh satu kemanangan Untuk bisa melaju sebagai runner-up bersama Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Mereka saat ini berada di posisi kedua dan sudah mengkliksi tujuh poin Ragnar Oragmangun menjelaskan persiapan tim nasi Indonesia akan dilakukan dengan maksimal Mereka rencananya akan mengelar latihan pada 28 Mei Menurutnya kondisi tim cukup baik dan mereka akan memaksimalkan dua laga nanti Saya juga bersiap untuk pertandingan Akan jadi pertandingan yang keras tentunya Tapi kami punya tim yang bagus, Uja Ragnar Pemain Fortuna Sitarini melanjutkan Laga melawan Irak dan Filipina akan jadi penentuan nasib Semua pemain siap berjuang habis-habisan demi mendapatkan pemenangan Apalagi mereka akan bermain di depan bulan ribu supporter Yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kalau kami melakukan yang terbaik dan memberikan segalanya Saya rasa kami bisa memenangkan kedua pertandingan Apalagi kalau kami bermain di kandang Saya punya perasaan yang bagus untuk pertandingan selanjutnya Tutup Ragnar Oragmangun Nama Jai Rory The World Santar terdengar oleh penggemar tim nasi Indonesia belakangan ini Hal itu muncul saat Jai Rory The World dikaberkal terbuka untuk membela tim nasi Indonesia Jai Rory The World merupakan pemain keturunan Indonesia asal Maluku Yang sekarang bermain untuk Crystal Palace di Liga Utama Inggris Performa gemilangnya bersama ajak Amsterdam juga membuat peratih Belanda kala itu tertarik Memanggil Jai Rory The World ke tim orange Lantas, apakah Jai Rory The World masih bisa memperkuat tim nasi Indonesia Jika telah bermain sebanyak tiga kali dengan Belanda? Menurut dari peraturan FIFA terbaru Potensi pemain berkati tim nasi atau federasi memang memungkinkan Tapi dengan syarat tertentu Misalnya, disebut dalam peraturan FIFA Pemain bisa berkati tim nasi jika hanya bermain maksimal untuk tim nasi terdahulu tiga kali Oleh sebab itu Jai Rory masih memungkinkan untuk membela squad keruda Selain itu, keledang asal Crystal Palace itu sudah tidak aktif bermain di ajak internasional Bersama Belanda selama sembilan tahun Bahkan mantan agota komit eksekutif IPSSI Menyebut kalau Jai Rory memang bisa memperkuat squad keruda Klub Liga Denmark FC Copenhagen Mengunggah foto Kevin Dix dengan berdera Indonesia dan Belanda di Instagram pada Sabtu 25 Mei Netizen pun heboh usai Copenhagen mengunggah foto Kevin Dix Dengan memasang berdera Indonesia dan Belanda di captionnya Unggahan Copenhagen itu pun mengundang tendatannya Mengingat Kevin Dix belakangan ini senter dikabarkan bakal menjadi warga negara Indonesia atau WNI Kevin Dix sudah lama jadi pemain yang sering disebut dan dirayu oleh netizen untuk pembela Indonesia Kevin Dix sendiri merupakan pemain kategori kelas A Untuk dinaturalisasi Pasalnya, ia bermain di kompetisi Liga Kampion musim ini Bukan segera pelangkap squad Kevin Dix adalah anaran Copenhagen di lini belakang Bahkan penampilan gemilang Kevin Dix di lini belakang turut berperan penting Membuat Copenhagen lolos ke babak 18 besar Liga Kampion Berkat aksi impresif tersebut Kevin Dix juga sempat masuk dalam tim pilihan Liga Kampion Bukan hanya di mesin ini Kevin Dix yang berusia 27 tahun juga punya pengalaman Liga Elit Eropa Ia pernah berkotong VTC dan VN di era divisi Kevin Dix juga sempat merasakan atmosfer Liga Italia Meskipun mendapatkan minim waktu bermain Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.